Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku disini, Sahlan Halo guys, apa kabar kalian semua hari ini Semoga selalu hal keadaan sehat Dan selalu hal keadaan baik-baik saja tentunya Dan semoga selalu kita Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan buat teman-teman aku yang masih beraktifitas Selamat beraktifitas guys Dan buat teman-teman aku yang sudah beristirahat Selamat beristirahat Oke, jadi di video reaksionan kita kali ini Ini adalah salah satu video yang tidak kalah menariknya Nah, jadi disini mungkin tidak asing lagi Di kuping kalian Tidak asing lagi di mata kalian Ini adalah salah satu channel dari Indonesia Nah, yang bernama adalah Top 5 Merdeka Yang mana dia ini suka membahas Antara negara dan ke negara lainnya Hal-hal unik, hal-hal yang menarik juga Dan disini yang membuat aku tertarik Untuk nge-react dan nonton bareng kalian Nah, jadi disini itu adalah Sebuah kemajuan negara Yang berjudul adalah Inilah 5 Jembatan Jalan Raya Terpanjang di Asia Tenggara Pada tahun 2021 guys Nah, jadi disini bisa menggambarkan adalah Sebuah kemajuan negara gitu ya Baik Indonesia maupun negara Malaysia gitu Nah, dan kita sama-sama mengejar Ketertinggalan kita gitu guys ya Dan ya banyak sih Yang mengakui beberapa negara Malaysia ini sangat mengejar Ketertinggalan mereka gitu Karena responsif sebuah kepemimpinan mereka Untuk membina dan membangun Sebuah ketertinggalan Pada negeri mereka tersendiri gitu ya Oke, nah jadi disini Tanpa berlama-lama lagi Tanpa berbahasa-bahasa lagi Jom langsung aja kita total videonya Karena aku juga merasa penasaran Seperti apa sih ya Jembatan terpanjang di Asia Tenggara Pada tahun 2021 ya Jadi kita mau tahu Bagaimana urutan Indonesia Dengan Malaysia gitu Jadi disini tidak ada maksud Untuk membanding-bandingkan Beberapa negara Atau tidak ada maksud Untuk membanding-bandingkan Mana-mana negara Terkhususnya Indonesia dan Malaysia Yang mana kemajuan negara Malaysia Adalah kebanggaan Indonesia Dan begitu pula Sebaliknya kemajuan Indonesia Adalah kebanggaan Rakyat Malaysia juga Oke, so jadi Tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita tonton videonya Dan bagi kalian yang menonton video hasilnya Aku sudah berpilih Di dalam video kesempatan aku Dan bagi teman-teman Yang baru sehingga channel ini Jangan lupa juga Klik tombol subscribe di bawah Dan bisa juga Full instagram aku disana Disana kita bisa saling kenal Dan saling tukar pikiran Satu sama lain guys Oke, 3, 2, 1 Let's go Halo semua Kita ketemu lagi Di channel Top 5 Medeka Selain dibangun Untuk menghubungkan Dua area Baik itu di atas air Ngarai Atau di atas jalan lain Untuk mengurai kemacetan Sebuah jembatan Di zaman sekarang Dengan sedikit sentuhan Keajaiban arsitektural Memiliki fungsi yang lebih nih Apalagi di banyak kota besar Di Asia Tenggara Seperti Jakarta Dan Malaysia Jembatan telah menjadi Beberapa tempat wisata utama Baik untuk keindahan Maupun panjangnya Nah, maka dari itu Untuk video kali ini Kita akan membahas Jembatan terpanjang Di Asia Tenggara Namun Agar lebih jelas lagi Pembagiannya Untuk video ini Kita khusus Hanya akan membahas Jembatan tipe Jalan Raya saja Yang pada umumnya Dilewati kendaraan Runda 4 ke atas Kan ada juga tuh Jembatan kereta cepat MRT Dan yang lain-lain Nah, untuk tipe ini Mungkin akan kita bahas Di lain kesempatan Oke, inilah 5 jembatan jalan raya Terpanjang di Asia Tenggara Tahun 2021 Versi top 5 merdeka Jembatan terpanjang Jembatan terpanjang di Asia Tenggara Pertahun 2021 Nah, jadi disini Bisa mengambarkan Bahwa hasilnya Sebuah kemajuan negara 5. Penang Bridge Penang Bridge Wah, Penang Bagian orang Penang Silahkan berita di bawah Penang merupakan Jembatan tol jalur ganda Yang berada di negara Bagian Penang, Malaysia Di dataran atas Jembatan ini Menghubungkan Daerah Perai Di sisi daratan utama Dengan daerah Gelugor Di Pulau Pinang Dengan melintasi Selat Penang Mulai dibangun Pada tahun 1982 Jembatan Penang Dibangun oleh Perusahaan asal Korea Selatan Hyundai Engineering And Construction Company Dengan perusahaan Konstruksi Malaysia United Engineers Malaysia Berat Nah, jembatan ini Memiliki panjang Keseluruhan 13,5 km Dengan bagian Yang berada Di atas air Sepanjang 8,4 km Berada di 33 meter Di atas air Jembatan Penang Terdiri dari Jalan Raya Yang memiliki 3 lajur Di setiap arah Dengan batas Kecepatan 80 km per jam Pertama kali dibuka Pada 3 Agustus Tahun 1985 Jembatan Penang Hingga sekarang Menjadi jembatan Terpanjang kedua Di negara Malaysia Dan hingga tahun 2014 Jembatan ini Menjadi satu-satunya Jalan penghubung Antara daratan utama Negara Malaysia Dengan Pulau Pinang Wow Indah banget sih guys Terus dah 4, Sultan Abdul Halim Muadzam Shah Bridge Wow Masih dari Malaysia Kali ini Masih dari Malaysia lagi guys Jembatan Abdul Halim Muadzam Shah Atau yang juga dikenal Dengan nama Jembatan Penang Kedua Kalau kita lihat di peta Jembatan ini Berada di bawah Jembatan Penang Yang kita bahas sebelumnya Dengan konstruksi Yang lebih panjang Jadi Sama kayak Jembatan Penang Jembatan Sultan Abdul Halim Muadzam Shah ini Jembatan Tol Jalur Ganda Yang terletak di negara Bagian Penang Malaysia Namun Kali ini Menghubungkan Daerah Batu Kawan Di daratan utama Dengan daerah Batu Maung Di Pulau Penang Dengan panjang Keseluruhan 24 km 16,9 km Bagian yang di atas air Menjadikan jembatan ini Sebagai yang terpanjang Di negara Malaysia Jadi Jembatan terpanjang Jembatan Penang Kedua Mulai dibangun Pada tahun 2008 Oleh perusahaan Asal Cina China Harbor Engineering Dengan perusahaan Lokal United Engineers Malaysia Berhad Mulai dibuka Pada 1 Maret Tahun 2014 Jembatan Penang Kedua ini Dinamai setelah Nama yang di Pertuan Agong Ke-14 Almarhum Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah Wow Luar biasa 3 Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Bridge Beralih ke negara Tetangga lainnya Kali ini ada Jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Yang terletak Di negara Brunei Darussalam Brunei Darussalam Jembatan ini Menghubungkan Distrik Brunei Muara Dengan Distrik Temburong Menjadi Satu-satunya Jembatan di Brunei Yang menghubungkan Daratan utama Dengan Distrik Temburong Jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin ini Memudahkan penumpang Untuk melakukan Perjalanan Antara dua wilayah tersebut Tanpa harus lewat Negara Malaysia Karena Memang Sebelum adanya Jembatan ini Satu-satunya Akses langsung Hanyalah taksi air Yang memakan waktu Hingga 45 menit Juga dikenal Dengan nama Jembatan Temburong Jembatan ini Mulai dibangun Pada tahun 2014 Yang lalu Dan selesai Pada tahun 2020 Kemarin Jadi baru selesai nih Dengan panjang Total 30 km Dan memakan Dia ya Sekitar 1,6 miliar Dolar Brunei Atau sekitar 17,5 triliun rupiah Jembatan Temburong ini Dibangun oleh Perusahaan asal Korea Selatan Dailim Industrial Dengan perusahaan Cina China State Construction Engineering 2, Jakarta Cikampek Elevated Toll Road Kalau tiga jembatan sebelumnya Terletak di atas air Yang satu ini Merupakan flyover Atau tol layang Yang membentang Dari Cikunir, Bekasi Sampai ke daerah Karawang Di Jawa Barat, Indonesia Dengan melewati Beberapa Ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek Pertama kali dibuka Pada Desember Tahun 2019 Yang lalu Jembatan ini memiliki Panjang total 36,84 km Menjadikannya Sebagai jalan tol layang Terpanjang di Indonesia Jembatan terpanjang Kedua di Asia Tenggara Untuk semua tipe Dan menjadi Jalan tol bertingkat Atau Double Decker Motorway Terpanjang di Asia Tenggara Dibangun sejak tahun 2017 Jembatan ini Memang Diperuntukkan Untuk kendaraan pribadi Dengan tujuan Untuk mengurangi Kemacetan lalu lintas Di wilayah Greater Jakarta Alias Jabodetabek Serta untuk mengurangi Beban Berada jalan tol Jakarta Cikampek Nah Pada tanggal 12 April Tahun 2021 Kemarin Ya Baru-baru ini Jembatan ini Mengalami pergantian nama Menjadi Sheikh Mohammed Bin Zayed Skyway Diketahui Pergantian nama ini Dilakukan atas Permintaan Sekretariat Presiden Republik Indonesia Sheikh Mohammed Bin Zayed ini Merupakan Pangeran Mahkota Abu Dhabi Serta Ketua Dewan Eksekutif Abu Dhabi Yang ternyata Di Indonesia Juga menjadi Ketua Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru Yang bertugas Untuk memberikan Masukan Nasihat Mempromosikan Serta membangun Kepercayaan Investor Global Agar mau Berinvestasi Di Indonesia Sebelum kita lanjut Ke nomor 1 Pastikan Kamu tekan Tombol Merah Subscribe Di bawah Dan juga Lonceng notifikasinya Supaya kamu Tidak ketinggalan Kalau ada video baru Dari channel ini Top 5 1 Bangna Expressway Bangna Expressway Terakhir Ada Bangna Expressway Yang juga sama Seperti jembatan Jagar Tachikampek Bangna Expressway Ini juga merupakan Tol layang Jembatan ini Merupakan Tol 6 lajur Yang terletak Di kota Bangkok Thailand Dengan berjalan Di atas rute Jalan Raya Nasional 34 Jembatan ini Adalah proyek Yang besar Dan penting Di negara Thailand Karena selain memiliki Total panjang 55 km Pembangunan Jembatan Bangna Expressway Melibatkan Banyak nama-nama besar Mulai dari Mantan Perdana Menteri Thailand Sukavich Rangsitpol Hingga didesain Oleh perusahaan Asal Amerika Louis Berger Group Dan insinyur Asal Perancis GNM Mula Jembatan Bangna Selesai dibangun Pada tahun 2000 Dan sejak itu Jembatan ini Dikenal menjadi Salah satu bangunan Terpenting di negara Thailand Hingga sekarang pun Jembatan yang menghabiskan 1.800.000 meter kubik Beton ini Dikenal sebagai Jembatan terpanjang Ketujuh di dunia Untuk semua tipe jembatan Jembatan terpanjang Nomor satu di dunia Untuk tipe jembatan mobil Dan tentu saja Jembatan terpanjang Di Asia Tenggara Untuk semua tipe Jadi itulah dia 5 jembatan Jal terayah Terpanjang di Asia Tenggara Versi top 5 merdeka Nah Kalau kamu punya info tambahan Atau punya ide Untuk video baru Tulis aja di kolom komentar Jangan lupa Oke Nah jadi itulah dia Video-video dari Top 5 merdeka Yang mana ini adalah 5 jembatan terpanjang Di Asia Tenggara Pada tahun 2021 Nah jadi bagaimana Tanggapan kalian Silahkan komentar di bawah Semoga video ini Bisa menginformasikan Kepada teman-teman semuanya Dan bisa menghibur Teman-teman di rumah Dan juga bisa Menambah wawasan Pengetahuan kita Satu sama lain guys So jadi disini Yang menarik adalah Itu jembatan Di atas laut BDW itu Sangat indah banget Selain kita bisa Melewati dan melintasi Jembatan tersebut Kita bisa memandang Kanan dan kiri Itu seluas mata Memandang gitu ya Lautannya gitu So jadi sampai disini dulu Video ini BDW Minta maaf Jadi jika ada perkataan Salah dan salah Silahkan luruskan Di dalam komentar Jadi disini tidak ada Maksud untuk Membanding-bandingkan Beberapa negara Dan lain negara Apalagi Indonesia Dan Malaysia gitu Kita tidak bisa Membandingkan negara kita Dengan negara lain gitu ya Melainkan kita bisa Mengejar sebuah Ketertinggalan negara kita gitu Jadi seperti yang kita ketahui Bahwasannya Indonesia Dan Malaysia ini adalah Seperti Kakak dan beradik kandung gitu ya Jadi disini Kita lawan Menjadi sebuah tolong menolong Kita lawan permusuhan Menjadi sebuah Bahu-bahu Indonesia Dan Malaysia Jangan lupa juga Kuatkan lukhuah kita Indonesia dan Malaysia Kita tetap satu iman Satu rupun Satu Nusantara Mempunyai satu musuh yang sama Walaupun kita berbeda agama Kita tetap saling menghargai Satu agama dan agama lainnya guys Oke jadi saya salam Mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye bye